Halo guys, ketemu lagi dengan gue Tommy dan hari ini nih kita ada kedatangan satu mobil Zenik yang dimana kalau untuk si mobil Zenik yang bakalan kita upgrade yang bakalan kita kerjakan, ini adalah di bagian penerangannya karena kalau si mobil Zenik ini yang baru dipakai oleh sang pemilik habis di upgrade untuk si kaca filmnya jadi cahayanya sekarang dari si pelampuannya itu kurang maksimal dan juga kurang bagus kalau menurut sang pemilik oleh sebab itu pengen dilakukan penambahan dari penerangan tanpa merusak dari si lampu utamanya nah setelah kita berkonsultasi, kita dapatkan satu buah produk yang bisa dipakai untuk dilakukan penambahan penerangan jauh lebih terang dibandingkan dengan si originalnya dan juga ini setelah kita lakukan pemasangan tanpa merusak ataupun membobok dari si part-part originalnya karena kalau misalkan kita ada melakukan penambahan itu biasanya kita udah ada bracket-bracket khusus yang akan dipasangkan sesuai dengan si mobilnya karena mobilnya si Zenik, kita akan melakukan penambahan ataupun upgrade mini proyektor beserta dari si bracket ataupun sampai ke kabel setnya jadi kalau buat teman-teman nih, khususnya untuk Zenik ini ini adalah udah mobil-mobil terbaru biasanya jauh lebih riskan ataupun jauh lebih bawel dibandingkan dengan si mobil sebelumnya generasi sebelumnya adalah Innova Ribbon yang dimana untuk dari si jalurnya biasanya jauh lebih mudah dibandingkan dengan si Zenik tapi kalau Zenik ini karena kita udah sering melakukan pemasangan biasanya aman banget, tidak ada kendala baik itu di jalur elektrikalnya, kelistrikannya dan juga sampai ke switch-nya itu kita udah ada yang khusus untuk Zenik jadi kalau buat teman-teman yang punya Zenik yang ngerasa lampunya kurang terang kurang enak berkendara pada malam hari walaupun sebenarnya mobilnya secara keseluruhan oke banget dipakai nyaman tapi kalau misalkan dari pandangan depannya nggak enak itu biasanya akan mempengaruhi kita dalam berkendara oleh sebab itu banyak banget Zenik yang di upgrade menggunakan mini proyektor seperti yang di depan yang akan kita kerjakan itu supaya hasilnya bisa bagus tanpa merusak dan juga si original ini masih tetap utuh nah itu yang bakalan kita kerjakan di Zenik depan yuk kita kerjakan dan kita akan lihat hasilnya setelah kita kerjakan di depan ini bagi kalian yang lagi cari bengkel spesial selampu area Jakarta dan sekitarnya coba mampir ke bengkel kita deh karena selain pengalaman dalam memodifikasi lampu kita juga bisa kasih garansi produk selama satu tahun untuk pemasangan mini pro G HVT Maxi seperti di video kali ini dan jaminan pemasangan yang rapi dan aman pastinya karena jalur lampu yang kita sediakan untuk mendukung performa mini proyektor tidak mengganggu jalur kabel asli dari bawaan mobil ini dan ada kabel set khusus tersendiri yang istimewanya lagi pemasangan mini proyektor seperti ini juga dilengkapi dengan switch kontrol penyambung dan pemutus arus listrik jadi bisa dipastikan arus listrik aman dari resiko konsleting karena kita memang sudah banyak menangani inovage ini kayak gini jadi lebih tahu celah-celah penanganannya selain prosesnya cepat dan bisa ditunggu kalian juga gak perlu khawatir dengan hasil sinar HVT Maxi 1 ini nyetir dijamin lebih nyaman karena lampu terang dan tidak menyilokan karena sudah disetting dengan ketinggian khusus yang tidak menyilokan atau membahayakan lawan arah buat kalian yang di luar Jakarta kita juga buka layanan free console buat kalian yang mau tanya-tanya seputar modifikasi ataupun upgrade pelampuan baik itu mobil maupun motor nomor kita sertakan di deskripsi video ya nah teman-teman udah lihat nih proses dari si upgrade mini projector kita menggunakan mini projector dua mata kita menggunakan satu set itu biasanya hasilnya udah terang banget udah enak banget selain itu bisa juga berfungsi untuk hujan dan kabut nah kalau teman-teman udah lihat nih bracket yang kita pakai untuk si mini projector ini ini benar-benar tanpa merusak dari part-part originalnya karena si bracketnya itu bisa dikatakan udah PNP dengan si mobilnya sehingga kita untuk pengerjaannya bisa simple bisa cepat dan juga hasilnya bisa bagus nah dan yang paling penting nih suatu saat kalau misalkan udah bosen ataupun pengen upgrade ke lampu yang berikut itu tinggal dilepas aja tinggal kita pasangkan ke yang baru dan juga untuk teman-teman bisa lihat dari kabel setnya sendiri tidak perlu langsung menyambung ke headlamp lampu utama karena biasanya kan kalau misalkan kita masang sembarangan itu biasa si lampunya kita tarik jalurnya ke si headlamp lampu utama itu biasa kan kadang-kadang kan merusak garansi dan lainnya tapi dengan penambahan si kabel set kita tanpa merusak si jalur lampu utama itu benar-benar kelihatan simple masih original dan juga suite yang kita pakai itu itu adalah suite khusus untuk innova zenik jadi total keseluruhan bisa dikatakan simple maksimal hasilnya terang tapi tanpa merusak si barang originalnya nah jadi kalau buat teman-teman nih yang pengen upgrade ataupun misalkan pengen berkonsultasi dengan kita bisa nih hubungi kita di di nomor kita di whatsapp kita di kolom deskripsi kita udah menyiapkan nomor whatsapp kita buat teman-teman di daerah manapun ataupun khusus yang di daerah Jabodetabek teman-teman bisa kontak kita bisa sekedar bertanya-tanya tentang produk ataupun konsultasi tentang wearing nah itu bisa kontak kita kita dengan senang hati bisa membantu teman-teman dalam menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang teman-teman butuhkan oke sekian video gua pada kali ini gua Tommy sampai ketemu di video berikut jangan lupa like subscribe dan juga komen di video kita oke thank you